Halo ayah bunda Indonesia, ketemu lagi di podcast Parenting Kali ini kita akan berbagi informasi mengenai cara yang tepat dalam menjemur bayi Banyak dokter yang menyarankan untuk menjemur bayi sejak dilahirkan Bagi bayi, sesi menjemur ini cukup efektif untuk mencegah penyakit kuning Namun selain itu, paparan sinar matahari pagi juga dibutuhkan bayi dalam pembentukan vitamin D Selain membantu penyerapan kalsium, vitamin D membantu tubuh menyerap fosfor Mengoptimalkan pertumbuhan tulang dan gigi Meningkatkan kegebalan tubuh hingga meningkatkan produksi hormon bahagia, serotonin Hanya saja, untuk mendapatkan manfaat sinar matahari secara maksimal ternyata tidak bisa asal menjemur Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar sesi menjemur bayi benar-benar memberi manfaat sehat Yang pertama, waktu Menjemur bayi antara pukul 7 sampai 8 pagi atau sesuaikan dengan waktu terbitnya matahari Satu jam setelah matahari terbit dinilai sebagai waktu yang terbaik Paparan sinar matahari setelah pukul 9 pagi dinilai cukup menyengat dan berpotensi menimbulkan iritasi pada kulit bayi Pasalnya kulit bayi masih sangat sensitif dan mudah terbakar sinar matahari yang menyengat Yang kedua, mengenai pakaian Banyak orang tua yang melepas semua pakaian bayi saat sesi menjemur Padahal, tanpa perlu melepas seluruh pakaian bayi, manfaat sinar matahari pagi sudah bisa dirasakan Baiknya, hindari untuk melepas semua pakaian bila usia bayi kurang dari 3 bulan Sebab bayi baru lahir rentan kedinginan Yang ketiga, mengenai lokasi Anda bisa duduk memangku bayi di dekat cendela yang terkena sinar matahari langsung Atau tempatkan bayi di ruang dengan paparan alami sinar matahari Hindari untuk menjemur bayi dari balik kaca yang tertutup Sebab sinar ultraviolet yang dibutuhkan untuk memproduksi vitamin D Tidak mampu untuk menembus kaca cendela atau kaca mobil Agar mata bayi tidak silau Manfaatkan penutup mata khusus bayi atau gunakan kain kecil Keempat, durasi Tidak perlu lama-lama ayah bunda Menjemur bayi baru lahir cukup dilakukan selama 10-15 menit saja Riset para dokter di University College of Medical Science New Delhi Menemukan bahwa paparan sinar matahari selama 30 menit dalam seminggu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan vitamin D saat bayi berusia 6 bulan Yang kelima, usia Tidak ada patokan usia untuk mulai menjemur bayi Anda bisa menjemur bayi di usia 0-6 bulan Namun untuk bayi yang berusia kurang dari 6 bulan Baiknya sesi menjemur dilakukan ketika matahari baru saja terbit Karena kulit bayi baru lahir masih begitu tipis dan sensitif terhadap sinar matahari Melanin pada kulit pun jumlahnya masih kecil Padahal melanin berfungsi sebagai pelindung dari sinar matahari Dan memberikan warna pada kulit, rambut, dan mata Jadi demikian ayah bunda Indonesia Beberapa cara yang tepat untuk menjemur bayi Silahkan dipraktekan Terima kasih telah menonton!